Apa dua macam tanah yang membuat kita punya tanah hati tidak berakar dalam? Kita mau minta dua orang jawab ya. Kak Alin, kira-kira apa dua macam tanah yang sejauh ini kita sudah pelajari yang membuat tanah hati kita tidak bisa berakar dalam? Ya, Kak Alin, berbatu. Apa tidak? Ya, dengar-dengar, Kak. Yang berbatu. Terus apa lagi, Kak? Satu lagi. Tanah yang... Yang wayside. Nah, wayside betul. Saitu. Jadi, sejauh ini berbatu dan wayside kan? Apa bedanya? Nah, sekarang kita mau tanya dulu. Apa bedanya berbatu dan wayside? Wayside ini pinggir jalan ya. Jadi, yang tanahnya sudah keras. Apa bedanya berbatu dan wayside? Kita mau minta, Om Johan, kira-kira apa bedanya berbatu dan wayside, Om Johan? Kalau wayside, memang benih yang ditaburkan itu tidak bertumbuh secara 100% gitu ya. Tapi kalau yang berbatu, tanah yang tipis itu bertumbuh tapi hanya sesaat saja. Jadi, perbedaannya di situ. Oke. Makasih, Om. Makasih. Oke. Nah, sekarang kita mau minta, kita mau minta Tante Marce, apa yang membuat, ini ya. Apa yang membuat, yang wayside tidak bertumbuh dan yang berbatu bertumbuh tapi hanya sesaat? Apa Tante Marce? Yang wayside itu dia tidak bertumbuh karena ya tidak bisa berakar karena ya ada apa, dia waktu menerima senang hati kan di wayside. Tetapi, setelah cobaan datang dan ya kayak sinar matahari, kayak cobaan. Tante itu wayside yang berbatu, Tante. Wayside yang berbatu itu. Yang Tante jawab. Bagaimana? Itu yang Tante jawab, wayside atau yang tanah berbatu, yang terima dengan senang hati. Wayside ini kan waktu wayside. Wayside. Wayside ini. Waktu dia terima kan senang, iya. Tetapi setelah itu. Tante, sorry. Sorry ya Tante. Kalau wayside masih ingat nggak Tante? Kalau wayside dia benar-benar nggak tertarik. Masih ingat nggak? Waktu dengar. Oh iya, iya. Dia nggak tertarik, iya betul-betul. Dia nggak tertarik. Cuma ya ikut-ikut aja tuh. Cuma rame-rame. Jadi sebenarnya motifnya ini bukan mencari kebenaran. Tidak cinta kebenaran. Cuma ya. Cuma melihat apa Tante? Kalau wayside dia nggak pernah tertarik dan waktu dengar dia cuma melihat apa? Dia cuma melihat bukan kebenarannya yang dia apa, tapi cuma melihat itu. Ya kayak pengkhutbah itu kan cuma melihat kekurangannya. Mungkin apa aja alasannya yang membuat dia. Karena tidak cinta akan kebenaran. Bukan mencari sungguh-sungguh akan kebenaran itu. Ya, Gert. Makasih. Jadi bisa aja dia cuma melihat pembicaranya, dia cuma melihat bajunya, melihat itu kata-kata yang digunakan. Jadi banyak alasan. Oke, terima kasih. Nah, jadi kenapa dia tidak pernah tertarik, cuma lihat-lihat kekurangan. Artinya dia nggak pernah bertumbuh kan Tante Marcia? Iya, betul sekali. Tidak pernah bertumbuh. Kenapa? Karena tidak ada apa? Tidak ada. Ya, motifnya itu bukan mencari kebenaran kan, Gedi? Tante Marcia, kalau misalnya tanaman nggak ada apanya nggak bisa bertumbuh. Tidak ada akar. Eh, sorry. Tidak ada apanya? Tanah. Tanah. Oh, tanah. Tanah. Iya, betul-betul. Betul? Jadi, kalau misalnya jalan-jalan, apakah batu-batu keras sekali kan Tante Marcia? Betul sekali. Dia punya tanah itu, dia punya jalan raya itu sudah sering untuk jadi lalu lintas dosa, betul? Dan dunia, cinta keperlesiran. Sampai permantuhan ini nggak tertarik. Waktupun dengar, cuma lihat-lihat salah. Itu dia. Iya, betul. Oke, terima kasih Tante Marcia. Nah, sekarang kita mau tanya sama Tante Lika. Halo, selamat pagi Tante Lika. Selamat pagi, Gede. Selamat pagi semoga. Nah, Tante Lika, kenapa yang berbatu ini nggak pernah bertumbuh, Tante Lika? Eh, sorry. Berbatu ini bertumbuh tapi hanya sesaat. Tante Lika, kalau tidak tertarik, tidak tertarik waktu dengar firman Tuhan. Karena tidak ada tanah. Oh, kalau itu yang ini Tante Lika. Yang bayside, yang pinggir jalan. Kalau yang berbatu, yang bagaimana dia Tante Lika? Tante Lika, yang tanah berbatu. Oh, iya, cinta diri. Itu kan kemarinnya, Gede. Nah, dia bertumbuh hanya sesaat karena dia ada apanya, Tante? Kalau misalnya tanaman bisa tumbuh karena ada apanya? Dia bisa tumbuh kalau ada tanah. Nah, jadi apakah masih ingat Tante Lika, kalau dia tanah berbatu ini, dia ada tanah tapi cuma sedikit, betul? Iya, iya, iya. Nah, ini, ini dia. Ya? Oke, terima kasih. Jadi penting ya kita ulang-ulang lagi. Tidak sedikit. Oh, ini Tante? Udah? Boleh? Oke, minta. Ya? Oke. Nah, lalu kita mau tanya lagi. Kita langsung aja kepada ini. Pada, apa namanya? Apa solusi tanah berbatu? Ada yang masih ingat solusi tanah berbatu? Kita sekarang mau tanya dengan Tante Nuning. Apa solusinya Tante Nuning? Harus apa? Boleh dibantu sama Mas Gun? Terus itu tanah berbatu. Iya. Harus relasi dengan berbatunya. Itu namanya apa dalam Alkitab? Harus punya iman. Harus punya iman. Harus punya. Mas Gun apa kalau Mas Gun? Harus punya iman. Kalau ada penerbangan. Harus punya iman. Harus punya iman. Harus punya iman. Di lawan. Nah, di lawan. Oke. Nah, itu proses apa? Kak Stanley itu proses apa, Kak Stan? Nah, itu prosesnya lagi apa dia? Depannya B. Born again. Born again. Oh, udah. Astaga. Kita nggak dengar story ya Tante Neli. Tuh. Harus born again. Ini ya. Ini masih ingat kegupan ini? Coba kita mau minta. Ada yang baca ya. Kita mau minta Tante Dina boleh baca? Boleh. Satu-satunya pengharapan bagi jiwa-jiwa ini ialah untuk menyadari dalam dirinya sendiri kebenaran perkataan Kristus kepada Nekodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak melihat kerajaan Allah. Nah, itu dia ya. Jadi, solusinya yang kita pelajari adalah dari hari ke hari kita harus apa? Born? Born again. Betul? Kita mau kasih gambarnya yang waktu minggu lalu ya. Masih ingat nggak gambar ini? Ini dia. Betul? Perjalanan saya untuk born again. Betul. Jadi ya. Terima kasih. Ya. Jadi, roh kudus yang ingatkan kan, contohnya cemburu. Betul? Dikasih ujian dan keadaan yang selalu mengungkapkan saya punya cemburu. Betul? Dan ketika ujian datang, saya harus beriman pada imannya Kristus. Dan saya diberikan grace. Dan batu-batu itu mulai dikikis. Dan semuanya nggak langsung satu kali. Betul? Semuanya ada proses. Sampai itu murni. Ujinya sampai murni. Walaupun ada sehingga ujian yang paling besar pun kita nggak keluar cemburunya. Gitu dia. Ataupun saat ujian kita nggak pernah memilih untuk cemburu. Sampai noda cemburu itu hilang sama sekali. Oke? Kalau nodanya hilang, maka keinginan untuk berdosa sudah nggak ada lagi. Betul? Apa yang membuat orang ingin berdosa kalian? Karena ada apanya? Batu. Apa, Kak? Batu. Eh, kok kecil sekali, Kak. Dan punya suara. Halo, Cik. Iya. Dengar. Dengar, dengar, dengar. Silakan, Kak. Apa yang membuat saya ingin berdosa lagi dan lagi? Apa? Karena masih ada batu. Oke, Masih ada batu. Kita sekarang mau tanya sama Kak Angel. Kak Angel, apa yang membuat saya ingin berdosa, berdosa lagi dan lagi? Karena saya ada apa? Apa? Ini ya, saya tulisnya. Apa yang membuat. Oke, coba yang lain. Siapa yang mau jawab? Kenapa saya ingin berbuat dosa lagi dan lagi? Karena saya ada apa? Saya ada. Dendam. Itu betul, tapi. Betul kan? Coba, lain lagi. Iri hati. Iri hati. Apalagi? Karena saya ada. Dendam. Dendam. Coba, coba lagi. Karena saya ada. Coba lagi. Depannya. N. Ini nendagi. Natural possibility. Oke, coba lagi. Noda dosa. Masih ingat ini? Oke. Karena saya ada nodanya atau kata lain noda dosa, depannya I. Coba lagi. Ingatan dosa. Ingatan dosa. Jadi, apakah saudara-saudara setelah kita minta ampun sama Tuhan, betul? Apakah dosanya sudah diambil Tuhan? Betul? Masih ingat itu? Tetapi, apakah kita sekarang yang perlu di-cleanse adalah ingatan atau noda dosanya? Sehingga kalau noda dan ingatan dosanya enggak ada, enggak perlu lagi untuk melayani, betul? Dan itu semua Tuhan berikan untuk supaya, dan itu semua dibersihkan dengan cara Tuhan memberikan kita ujian. Jadilah itulah yang kita pelajari sejauh ini, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau kita ini belajar sudah sejauh mana ya? Jadi, kita sudah belajar solusinya. Dan apakah pertanyaannya kita berjuang dengan solusi ini? Kalau ada perasaan yang jelek, yang apa, kita enggak mau layani sama sekali. Karena kalau kita layani, apakah kita lagi menumpuk lebih banyak batu? Dan perasaan-perasaan yang dilayani itu akan menutup sedikit tanah kita yang dulunya karena tanah itu, kita menerima kebenaran itu dengan suka cita. Dan apakah lama-lama karena kita tumbuk semua tanah yang baik kita dengan batu, lama-lama kita jadi tanah asfal? Betul? Apakah lama-lama kita jadi tanah asfal? Dan apakah enggak heran ketika jadi tanah asfal, selalu lihat kekurangan? Setuju? Nah, itu dia ya. Setuju. Jadi, saudara-saudara, apapun jenis tanahnya, Tuhan bilang, come, antumi, kasih. Betul? Tuhan enggak bilang, kan? Yang boleh datang ke saya cuma tanah berbatu. Apakah wayside pun Tuhan bilang, datang ke saya. Kasih semua tanah asfalmu ke saya. Betul? Walaupun dosanya merah kirmisi, saya bisa jadikan putih. Seperti bulu domba. Betul? Apakah itu janji Tuhan? Enggak. Betul, Kak Angel? Tante Dia? Iya, betul. Itu dia. Inilah istri-istri saudara ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita baca, kita punya. Oh, silahkan. Tante Dia. Yang kan di... Gambar. Ada... Gambar? Gambar? Ada iman Kristus. Masih. Iman Kristus. Jadi, betul. Atau kamu telah dilahirkan kembali karena saya sudah lakukan ayat berapa? 22. Betul? Apakah 22 kamu telah menyucikan ke dirimu dengan kebenaran? Betul? Jadi, kalau saya menurut kebenaran, apakah saya sedang dimurnikan? Betul? Jadi, betul. Jadi, memang dibersihkan sampai nodanya hilang. Itu dia. Jadi, apakah saudara-saudara lihat di 1 Petrus 1.22 ini, bahwa ini adalah ayat yang Om Johan bilang, kan Om Johan? Ini adalah ayat yang sangat familiar, tetapi sangat jarang untuk dipraktekan. Betul? Amin, amin. Ya, bagaimana bilang, saya mau punya hati murni, tapi ketika ujian selalu bersungut-sungut. Ketika ujian selalu komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Padahal ujian kalau Tuhan isinkan, supaya memurnikan kita punya batu-batu yang kasar ini. Yang Tuhan lihat, ini probation sudah tidak lama lagi ditutup. Apakah kalau masih banyak batu, intensitas ujiannya akan lebih besar? Kalau waktunya singkat, bagaimana? Bagaimana? Apakah Tantelike setuju? Om Jeffrey setuju? Kalau misalnya saya punya masih banyak batu, tetapi Tuhan lihat, aduh, so singkat sekali ini punya waktu. Dan kalau kita ditanya, sudah dekat? Sudah dekat. Tetapi ketika kita ujian, kita komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan kayak gini? Betul. Dan apakah itu artinya sebenarnya saya bilang saya tidak mau murni? Saya tidak mau masuk surga ketika ujian saya komplain. Selalu salahkan keadaan, bukan salahkan diri saya. Kenapa? Jadi ketika ujian saya gagal, kegagalan saya, bukannya saya semakin bertelut kepada Tuhan. Tapi saya salahkan si A, saya salahkan si B, saya salahkan si C, saya salahkan keadaan. Apakah itu yang sering terjadi ketika ujian? Apakah saudara-saudara alam itu atau bagaimana? Bagaimana Tante Tina? Ada Tante Tina? Tidak ada ya? Lagi putus ya. Bagaimana Kak Alin? Apakah kita terkadang sering seperti itu? Nah, itu dia. Satu. Dan kalau orang, apakah kita yang sebagai pengaku kita mau hidup kudus, kita mau hidup murni, apakah kita tidak kaget kalau kita dapat ujian dari Tuhan? Dan ketika kita diuji, apakah kita bilang terima kasih Tuhan. Saya berarti Tuhan lihat ada kesempatan untuk murni. Betul? Betul. Gitu ya. Dan ini ayat yang minggu lalu kita belajar, kalau seharusnya masih ingat. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Dan orang yang dimurnikan akan terlihat bagaimana dia akan saling mengasih satu sama lain orang yang sama-sama berjuang lagi memurnikan diri dengan kuasa Tuhan. Betul? Masih ingat itu? Iya. Betul ya. Gak ada rasa, gak ada. Semua merasa, gak ada. Semua perasaan yang mungkin Tuhan ungkapkan, kok eh, kok tiba-tiba saya gak suka sama ke Alin ya? Betul? Tapi itu dia lawan Tuhan, saya mau cinta sama ke Alin. Kita kok sama-sama lagi berjuang? Kita sama-sama lagi berjuang kok Tuhan? Kita ada rencana sama-sama ke surga kok Tuhan? Betul? Masa saya benci sama ke Alin. Saya gak suka sama ke Alin. Tuh, itu dia. Saudara-saudara, setan akan serang terus, tapi setiap penyerangan setan Tuhan izinkan supaya saya lebih murni. Jadi setiap penyerangan setan dalam ujian, betul, temptation, trial, tribulation, semua adalah pilihan kita untuk bertambah noda kita atau menjadi lebih murni. Betul? Itu dia? Iya. Betul. Betul. Kalau tidak perlu tambah noda kita. Betul. Ketika ujian, kita pilih mau tambah noda atau tambah murni. Betul gak? Kalau kita ujian itu kita lain, apakah tambah nodanya? Ingatan dosanya mungkin ada. Itu dia. Mantap. Oke, kita akan membaca satu kutipan pada pagi hari ini. Kita sekarang meminta baja, Kak Sten. Bisa dengar, Kak Sten? Tadi ada putus ya, Kak Sten? Apa? Oh iya, Kak. Boleh baca, Kak? Kak, suaranya ini apa sih? Pecah. Halo? Bisa dengar, bisa dengar. Bisa dengar, tapi pecah, Kak. Oh, pecah ya? Coba kita ya. Oh iya, Kak. Nanti kita datang lagi ke sana. Oke, kita sekarang minta, Kak Dolphin, dulu baca. Oke, C. Iya, silahkan. Yang kolom 48 ya? Iya, betul. Oke. Kesucian yang benar adalah penyerahan diri seluruhnya kepada pelayanan Tuhan. Oke, mantap nih. Ya, satu kalimat ini mantap sekali ya. Kak Dolphin, kalau ada kesucian yang benar, artinya ada apa, Kak? Kesucian yang tidak benar. Wah, itu dia. Jadi, kalau ada kesucian yang benar, berarti ada apa? Kesucian palsu, betul, Kak Dolphin? Iya, palsu. Nah, kalau kesucian palsu ini kayak gimana, Kak Dolphin? Kesucian yang ada beberapa sih. Yang pertama, hanya terlihat suci, tapi sebenarnya tidak mengimani iman Kristus. Yang kedua, secara otomatis tidak ada Kristus di dalam diri kita. Nah, oke. Terima kasih, Kak Dolphin. Sekarang, kalau menerahkan kutipan ini apa, Kak? Kalau dia, yang benar, dia serahkan seluruhnya, kan? Serahkan. Iya. Kalau kesucian palsu, gimana? Penyerahkan. Nah, penyerahannya apa? Seluruhnya, sebagian. Sebagian. Kalau hanya di bibir, tidak ada batu. Oke, kita mau lihat bagaimana yang sebagian itu. Ini semua kita akan baca di perikop tanah berbatu, ya, saudara-saudara. Kita baca semua di perikop. Jadi, ini mulai, kan? Tanah. Kita punya banyak sekali kita punya batu di bawah sini. Batu-batu kita lah. Nah, lalu, siapa yang ungkapkan kalau kita ada batu? Masih ingat? Siapa? Roh Kudus. Betul? Atau firman Tuhan, kan? Yang kita dengar. Semua ingatkan kita ada batu apa enggak. Betul? Betul? Oh, ternyata ini kita diungkapkan. Kita punya batu. Aduh, Babylon. Kita selalu kita mengagumkan orang lain. Betul? Kita punya keselamatan. Kita kasih kepada orang lain untuk tuntun. Dan orang lain itu pun benar-benar enggak berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Betul? Tradisi semuanya, kan? Kita percaya kepada pendeta. Betul? Kita enggak mau percaya kepada Tuhan. Kita percaya manusia lebih tinggi daripada Tuhan. Oke? Ini batu pertama kita. Betul? Sering. Ini, Babylon. Oke? Lalu diungkapkan lagi kita punya batu. Oke, Babylon harus ditinggalkan. Keluarlah saya. Betul? Betul? Ini kita punya pengakuan. Betul? Lalu dikasih lagi. Betul? Health reform. Betul? Tubuh adakah abah? Mulai tinggalkan. Tinggalkan. Betul? Dan ingat ini health reform apakah banyak? Betul? Bercabang-becabang, kan? Ada A, ada B, ada C, ada D, betul? Contohnya, dari makanan, jam tidur, jam tidur, kerja, jam tidur, jam kerja lah ya semua kita di sini. Jam kerja. Terus minum. Minum, betul? Minuman. Olah. Olahraga, betul? Eksersis. Terus apa lagi? Betul lagi? Apa lagi saya? Makanan. Nutrition. Pertarakan. Pertarakan. Air, sunshine. Yes, air. Sunshine lah ya, matahari. Nah, ini dia. Ini dia semua. Iya, new start. Oke. Jadi contohnya, kita olahraga tapi makanan kita masih salah. Kita kena matahari tapi kita nggak minum, kurang minum. Jadi, apakah ini namanya sepenuhnya? Iya. Ingat, kalau separoh-separoh itu namanya bukan disucikan. Jadi, apakah harus sepenuhnya? Betul, Kak Angel? Kak Alin? Setuju itu? Jadi, apakah harus seluruhnya kita perjuangkan? Bisa dengar? Halo? Bisa, C. Oke. Iya, iya. Ya? Jadi, apakah seluruhnya harus diperjuangkan? Lalu dikasih country living, betul? Diungkapkan lagi, masih ada rasa cemburu, perasaan-perasaan semua, betul? Masih ada rasa marah. Masih ada iri. Masih ada dendam. Contohnya, misalnya kita cuma mau dimurnikan Babylon aja, ya. Babylon aja. Apakah saya ini namanya kesucian yang sesungguhnya? Oh, saya cuma mau country living. Oh, saya mau, oh, saya lakukan hair reform kok. Betul? Tapi saya masih ada cemburu, saya masih ada marah sama, saya masih ada iri. Apakah saya lagi dimurnikan? Saya lagi menuju kesucian yang sebenarnya. Bagaimana, saudara-saudara? Kalau misalnya saya pilih-pilih yang mau disingkirkan, apakah itu namanya saya lagi menuju kesucian yang sebenarnya? Tidak. Tidak. Jadi, saya mulai dari sini. Kalau saya pilih-pilih untuk singkirkan batu-batu, saya sedang menjalankan kesucian yang apa? Kesucian yang apa? Palsu. Tujuh? Iya. Ini namanya kesucian yang palsu. Dimana saya cuma pilih Babylon, saya mau pilih health reform, saya mau pilih CL. Tapi contohnya perasaan-perasaan saya, saya enggak mau kalahkan. Itu dia. Jadi, apakah... Misalnya, saya ada sepuluh terang. Betul? Saya ada sepuluh terang. Kalau saya cuma buat tiga terang, apakah saya sudah aman itu? Tidak. Tidak aman. Apakah Tuhan bangunkan dari hari ke hari karena dia punya belas kasihan kepada kita? Aduh, Gedi, masih kurang tujuh lagi yang belum dibuat. Ayo, Gedi, bangun hari ini. Dikasihlah. Pagi-pagi tiba-tiba bangun. Betul? Dan ketika bangun, betul? Dikasih Tuhan ujian. Ayo, Gedi, kamu harus murnikan yang tujuh ini. Dikasih keadaan di mana saya bisa dimurnikan. Tetapi, seringkali saya lupa bahwa saya sering sekali menjalankan kesucian yang palsu. Karena ketika diuji, saya selalu layani. Saya tidak mau singkirkan. Walaupun sudah health reform, sudah CL, sudah keluar dari Babylon, tapi saya tidak bisa kalah-kalahkan yang lain-lain. Kita kadang-kadang lupa semua yang kita bisa lakukan. Kita bisa health reform, kita punya country living, kita bisa keluar dari Babylon. Itu semua karena Tuhan punya kuasa. Betul? Apakah saudara bilang itu karena saudara? Ada yang bilang seperti itu? Apakah mas pun kita bisa tinggalkan Babylon itu karena Tuhan punya kuasa? Betul? Bagaimana bisa tinggalkan pertemanan, bisa tinggalkan komunitas, semuanya yang sudah terbiarkan dari kecil, apakah itu karena kuasa Tuhan? Betul? Bisa tinggalkan makanan-makanan yang dilarang, apakah itu kuasa Tuhan? Betul? Bisa country living, walaupun tidak ada uang, apakah itu Tuhan punya kuasa juga? Tetapi ketika ini cemburu selalu dikorek, aduh kayaknya tidak bisa komang itu, tidak bisa ini. Susah, susah. Bukan main, apakah itu bilang bahwa sebenarnya Tuhan saya ini keluar dari Babylon karena kuasa saya sendiri? Apakah sebenarnya bilang seperti itu? Iya. Iya. Betul? Jadi cuma karena kemampuan sendiri. Kemampuan sendiri. Jadi bilang, oh saya mampu yang ini, ini tidak mampu. Padahal kuasa Tuhan sanggup untuk kalahkan semuanya. Jadi saudara-saudara mau diingatkan, jangan pilih-pilih batu untuk disingkirkan, saudara. Karena kalau saudara pilih-pilih, batu yang saudara pilih itulah yang membuat saudara tersandung sehingga tidak masuk kepada kerajaan surga. Apakah saudara setuju akan pernyataan itu? Bagaimana yang disum? Bagaimana dengan Tante Ellie Ruus? Apakah Tante Ellie Ruus setuju? Bagaimana dengan Tante Dia? Tante Dia setuju? Tante Jacqueline, apakah setuju? Tante Dia? Tante Dia? Tante Dia? Tante Dia? Tante Dia? Jadi ingat, batu yang saudara pilih untuk tidak disingkirkan, itulah yang batu yang membuat kita tersandung untuk masuk dalam kerajaan surga. Tante Dia? Tante Dia? Tante Dia? Oke, kita lanjut baca lagi, saudara-saudara. Kita punya kutipan. Tante Dia? Tante Dia? Kalau kita mau, Tuhan saya mau. Saya bilang, saya waktu cemburu muncul. Tuhan, kok saya masih begini, Tuhan? Tolong Tuhan. Kalau seperti itu, kita sedang menuju ke dalam kesucian yang benar, yaitu saya serahkan semua batu saya kepada Tuhan. Tidak ada satu batupun yang saya simpan di hadapan Tuhan. Apakah saudara mau lakukan itu? Apakah saudara mau simpan-simpan batu? Atau saudara mau serahkan semua batu itu kepada Tuhan? Tuhan, ini batu saya Tuhan. Tuhan sudah undang kok, betul? Di Matthew 11, Tuhan bilang apa? Datang kepada saya. Kasih semua batu kamu, Gedi. Kasih kepada saya. Saya yang saya punya kuk ringan. Apakah Tuhan bilang begitu? Jadi apakah orang yang bilang ketika menjalani jalan Tuhan ini, bilang berat, susah, apakah sebenarnya dia tidak pernah datang ke Kristus? Tuhan sudah bilang kok, kalau datang ke saya ringan kamu punya beban. Apakah kalau saya rasa beban, itu artinya saya tidak pernah datang ke Kristus? Artinya kalau saya masih rasa beban, apakah sekarang waktunya saya datang ke Kristus? Betul? Oke, kita lanjut baca. Sekarang kita mau minta baca lagi. Kak Dolvin, boleh lanjut baca? Inilah syarat kehidupan kehidupan yang benar. Kristus. Kristus memohon penyerahan diri yang sebulat-bulatnya untuk pengabdian yang tidak terbagi. Ia menuntut hati, pikiran, jiwa, kekuatan. Diri sendiri janganlah dimanjakan. Oke. Jadi apakah kalau kita mau ini ya. Kita gambar lagi ya Kak Dolvin. Kita gambar lagi. Ini yang kita baca ya tadi. This is the condition of true Christian. Jadi kalau misalnya gambarnya begini, ada yang dikasih, ada yang enggak. Apakah ini adalah apa? Kalau begini namanya apa? Yang palsu apa? Kehidupan ke Kristian yang palsu masukin? Nah, itu dia. Betul? Jadi kalau gambarnya begini, ini namanya apa? Kehidupan kekristianan. Serahkan siang satu, tapi enggak mau serahkan yang lain. Tuhan bilang, kamu palsu kehidupan kekristianan. Orang yang hidup Kristen asli akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Betul? Tuhan bilang, Tuhan Kristus minta sepenuhnya loh. Penyerahan yang sebulat-bulatnya, tadi Kak Dolvin baca. Pelayanannya yang terbagi-bagi. Misalnya, contohnya, oh jam Bible study saya layani Tuhan. Jam segini. Jam 10 sampai jam 1 saya layani Tuhan. Belajar firman Tuhan. Tapi setelah Bible study, jam 1 sampai jam setengah 2 lah saya melayani diri. Apakah itu artinya pelayanan yang terbagi-bagi, Tuhan? Betul? Tuhan masih kerja gitu di mana? Tanda, ini maksudnya servisnya adalah enggak pernah diri dimanjakan sama sekali. Itu dia punya kunci. Bukan kerja ya, Tanda. Bukan konteksnya lagi kerja. Jadi orang yang sungguh-sungguh, betul? Yang sungguh-sungguh setiap waktunya dia akan lakukan apapun perbuatannya untuk memuliakan Tuhan. Betul? Bukan ada jam segini memuliakan Tuhan. Yang jam segini enggak memuliakan Tuhan. Dan yang paling penting, apakah saya punya pekerjaan memuliakan Tuhan enggak? Betul kan? Itu aja yang paling penting. Tanya pertanyaan itu aja. Dan kita bisa jawab masing-masing. Kita bisa tanya sama Tuhan, saya punya pekerjaan memuliakan Tuhan enggak? Kalau enggak memuliakan, apakah harus serahkan lagi batunya? Itu dia. Itu dia kembali ke kita. Seperti itu. Sampai bekerja, bisa sambil. Samunya kan. Kok harus ini? Main juga kan. Dalam setiap kita punya keadaan. Betul? Itu dia ya. Dan Tuhan bilang, saya inginkan kamu punya semua batu. Betul? Hati, betul? Kalau masih ada batu, kasih. Jangan simpan-simpan. Apakah hari ini itu yang kita pelajari? Betul? Oke, jadi kita mau kasih warna ya. Jadi kalau ini, oh dendam saya kasih. Tuhan, saya ada resah dendam sama iut, tolong Tuhan. Kasih batunya. Kalau muncul lagi, kasih lagi. Jadi, saudara-saudara, apa yang muncul? Kasih ke Tuhan Yesus saat itu. Apakah seperti itu? Bagaimana? Bagaimana, Tante Lika? Apakah Tante Lika setuju? Tante Lika? Tante Lika setuju? Bagaimana, Tante Lika? Bisa setuju? Yang asli. Betul? Iya. Kehidupan kekristianan yang asli. Oke? Oke. Apakah saudara-saudara bisa dengar saya? Atau saya nggak bisa dengar saudara ini? Bisa dengar, kan? Oh, bisa ya. Soalnya kita tanya. Nah, ini. Dengar, Ge. Oh, dengar, benar. Mantap, mantap. Jadi, ini ya, saudara-saudara. Bedanya, ini kita bedanya. Belajar keseluruhan yang sepenuhnya dan tidak sepenuhnya. Oke. Ini kita akan menonton. Silakan, Kak Dolvin. Kita baca lagi. Diri sendiri, janganlah dimanjakan. Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri saja, bukanlah seorang Kristen. Jadi, dibilang, apakah sebenarnya dibilang begini, Kak Dolvin. Batu, jangan disimpan-simpan. Betul? Betul. Siapa saja yang simpan batu, betul? Bukan orang Kristen. Apakah seperti itu, saudara-saudara? Jadi, apakah sebenarnya kita, kalau masih ada batu, sebenarnya kita belum menjadi orang Kristen? Karena kalau orang Kristen, benar-benar adalah orang yang tidak ada apa? Batu. Belum jadi batu. Betul. Apakah sebenarnya sekarang belum ada yang jadi Advent? Betul? Advent, apakah itu... Oh, boleh, boleh, boleh. Ini, gini? Oh, ini screenshot. Boleh, boleh. Ini ya. Bisa? Nah, yang tulisannya di bawah-bawah, tidak kelihatan. Gimana? Oh, ini? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Gimana? Gini? Gini. Dikit, gini? Oh, kuning-kuning, gini? Satu kali. Kecil lebih kali, di-Zoom. Kalau ada di-Zoom, bisa di-Zoom. Nah, oke. Oke. Jadi, saudara-saudara, apakah pagi hari ini kita kembali diingatkan? Jangan ada batu di hati kita. Betul? Kalau mau simpan, simpan tanah yang baik. Betul? Bagaimana caranya simpan tanah yang baik? Baik. Berikan saja batunya kepada Tuhan. Ketika saya berikan batunya kepada Tuhan, Betul? Saya artinya nggak simpan batu. Dan mungkin, ingat, ini proses semua. Jangan bilang satu hari beres. Betul? Sanctification, apakah Om Johan, apakah itu butuh waktu seumur hidup, Om Johan? Iya, benar, Gedi. Iya. Itulah kita punya semua, artinya Tuhan sedang bilang, kamu punya probation, tujuannya adalah untuk kasih semua kamu batu, kamu punya batu ke saya. Even kamu wayside, ataupun wayside, ataupun yang tanah berbatu, kasih semuanya ke saya. Tuhan bilang seperti itu. Jadi, saudara-saudara, inilah yang hari ini yang kita rendungkan. Kutipan satu ini yang kita rendungkan. Jadi, Tuhan inginkan apa? Tuhan bilang, Saya mau kamu punya batu. Tuhan bilang seperti itu, saudara-saudara. Ya, ketika Tuhan bilang ini. Tuhan bilang, Saya mau kamu punya seluruhnya. Betul? Christ, betul? Saya, Kristus meminta kamu punya consecration. Kamu punya penyerahan seluruhnya. Jangan terbagi-bagi. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Ya. Jadi, biarlah hari ini, kita apabila Tuhan tunjukkan batu melalui kita punya ujian, apakah kita akan dengan senang hati saat ujian-ujian? Terima kasih Tuhan, karena hal ini, detik ini, saya bisa mempunyai kesempatan untuk memurnikan diri. Apakah waktu ujian-ujian adalah waktu yang paling joy? Paling suka cita? Kalau saya benar-benar mau masuk kerajaan surga. Kalau saya ketika ujian masih nggak joy, artinya saudara-saudara minta sama Tuhan-Tuhan, tolong motif saya masih ada yang salah untuk ikut Tuhan. Apakah saudara bilang seperti itu? Kalau saya ketika ujian masih nggak joy, masih belum ini, artinya saya nggak sungguh-sungguh mau masuk surga, saudara-saudara. Apakah seperti itu? Saudara setuju. Tante Lika setuju. Om Johan setuju. Tante Marja setuju. Jadi, itulah morning worship kita pada pagi hari ini, ya, saudara-saudara. Biarlah firman, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, itulah yang menguatkan saudara, untuk lebih bertekad kasih semua batu kepada Tuhan. Jangan simpan-simpan. Bilang doa pagi hari ini, Tuhan, saya mau jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Saya nggak mau jadi yang palsu. Saya mau jadi yang asli. Walaupun sekarang saya palsu, saya masih ada kesempatan karena saya bernafas pagi hari ini, saya masih ada kesempatan untuk saya bisa menjadi yang apa? Orang Kristen yang asli. Jadi, apakah saudara kita mau tanya, ya, bagaimana Kak Alin, apakah Kak Alin bisa mengerti dan mau bertekad kasih semua batu kepada Tuhan, Kak Alin? Kak Alin, ada tambahan apakah yang Kak Alin dapat hari ini? Saya ingatkan lagi untuk benar-benar sepenuhnya, bukan setelah-setelah, menyerahkan semua berdekatan. Karena ada praktik hari-hari memang yang terjadi dalam kehidupan saya, yang kreatnya cuma sebaru sepenuhnya. Dan sepenuhnya masih banyak, ada rasa-rasa kuatir dan lain-lain yang kelihatannya tidak bergantung pada Tuhan. Terima kasih. Jadi, Kak Alin, apakah ketika itu diungkapkan, apakah Tuhan sedang bilang, Kak Alin, jangan khawatir apakah sebenarnya itu ketika Tuhan ungkapkan pada kita. Jangan khawatir, Kak Alin, betul? Tuhan sedang bilang itu, Kak Alin. Puji Tuhan diungkapkan. Karena apakah kalau diungkapkannya nanti krisis pintu tertutup, semua sia-sia. Betul? Iya. Taranglah waktunya, Kak Alin, untuk kikis semua kekhawatiran, semua yang keluar, saya pun ketika keluar, saya harus kikis semuanya. Betul? Betul. Betul. Oke, terima kasih, Kak Alin. Bagaimana dengan Tante Marja? Apakah Tante Marja mengerti? Dan apa yang Tante Marja dapat pagi hari ini? Puji Tuhan, G. Terima kasih banyak. Jadi, kita harus bersihkan. Karena ya, kita enggak tahu hidup kita ini. Iya, Kak. Kita punya apa ya, kita lihat itu di Bepalu itu. Selalu kita renungkan, Tuhan, tiba waktunya saya dipanggil. Apakah hati saya sudah bersih? Sudah tidak ada lagi noda dosa. Karena itu yang menjadi perjuangan kita. Kalau masih ada satu aja, bayangkan kita hilang muncul selama-lamanya. Terima kasih, G. Diingatkan lagi pagi ini. Supaya kita mesti rendah hati. Apa kata Firman? Turuti. Dan kita harus turuti semua. Kita enggak boleh pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih, ya kita hilang. Artinya itu kan, kalau kita pilih-pilih. Dan kita enggak mau remukan hati kita yang keras. Mau manjakan itu perasaan-perasaan kita yang setan lontarkan. Lontarkan, oh saudaraku, biarlah kita bagus sayang. Kita saling menegur satu dengan yang lain. Ingatkan. Dengan kasih sayang surga. Karena kalau kita belum mengenal kasih Tuhan, ya kita mau menegur sia-sia. Karena apa? Bukan dari hati kita, motif kita yang benar. Kadang kan kita mau menegur orang, tapi caranya kita bukan cara Tuhan. Iya kan? Tapi kalau cara Tuhan, apapun yang kita ingatkan, pasti orang tergugah dan berterima kasih sama kita. Biarlah kita selalu bungkus nasihat itu dengan kasih sayang surga. Kayak, apa kan? Karena ya, Bobby suka bilang, ini mesaj cinta loh. Jadi teguran itu sebenarnya kasih sayang. Itu pekabaran kasih sayang itu. Jadi jangan kita ambil, aduh kita lagi ditegur. Aduh kita lagi. Aduh jangan, saudaraku. Kita harus terima dengan rendah hati. Ini teguran Tuhan untuk kita apa? Diperbaiki. Jadi periksalah hati kita. Dan kalau kita kata punya hati sudah murni, pasti hidup kita sudah suci. Aduh cuma memurnikan hati kita ini, saudaraku. Terima kasih Gedi. Sangat menguatkan lagi, ingatkan lagi pagi ini supaya kita apa? Berjuang lebih sungguh-sungguh. Kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Aduh, rasanya kaki ketemu ini cuma di Zoom. Tapi senang. Luar biasa. Rasanya kalau udah jam 4, belum jam 4, udah kebangun. Aduh, udah mau ketemu lagi saudara-saudaraku yang sejati. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih ya, geng. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati sayang. Terima kasih Tante Marja. Puji Tuhan ya. Iya. Buatkan kembali kita. Bagaimana Mom Gleris? Apakah mengerti? Ada tambahan? Ada kesaksian? Silahkan. Sekarang waktunya ya. Amin. Puji Tuhan. Gedi. Sangat mengerti. Dan ya, kita jalani hari ini dengan semua yang baru saja kita pelajari pagi ini. Thank you. Puji Tuhan, Mami. Terima kasih tambahannya ya. Selamat berjuang ya di sana. Bagaimana dengan Sonder? Ada videonya nih. Erikesha, Tante Reni, Mama, Itin. Saat pagi, Sonder. Itin, mengerti Itin? Kanak Itin, Pemukadang. Halo, Itin, mengerti Itin? Halo, Mimpi. Iya, Itin. Bisa ngerti ada tambahan, Itin? Bisa ngerti ada tambahan, Itin? Oh, iya. Puji Tuhan ya, Itin. Berjuang hari ini, Itin ya. Dan saudara di Sonder. Oke. Bagaimana dengan Tante Dina? Apakah Tante Dina mengerti? Ada tambahan? Ya, terima kasih. Sudah pas semua apa yang disampaikan dengan saudara-saudara kita itu. Sudah betul semua. Setuju sekali. Ya, bahwa memang kita harus lebih sungguh-sungguh menyerahkan diri kita. Kita serahkan semua batu-batu yang disimpan-simpan supaya kita bisa dimurnikan. Boleh kita lebih lagi bersungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai kebenarannya. Hanya itu aja, Gini. Terima kasih. Betul sekali Tante Dina ya. Terima kasih. Selamat berjuang hari ini ya, Tante Dina. Untuk jalanan probation satu hari ini lagi. Terima kasih. Kak Angel, apakah Kak Angel mengerti? Kak Angel, gimana Kak Angel? Nggak kedengaran ya, saya? Oh, lagi error ya, mic-nya. Oke. Kak Angel punya mic lagi ini ya. Lagi ada gangguan. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan Tante Nuning? Sudah mengerti Tante Nuning? Batu-batu yang diambil Tuhan itu. Tuhan diambil, diberikan. Kan diambil atau diberikan? Diberikan, kita diberikan. Berikan, Tuhan ambil. Batu itu kan naga diberikan. Batu itu kan kita berikan sama Tuhan. Terus sama Tuhan ambil dong. Ya, terima. Ya, Tuhan terima. Ya, makanya aku mau nanya itu. Batu itu kita berikan sama Tuhan. Tuhan terima. Tuhan terima kasih baju. Iya, iya. Bukannya gitu kan. Bukan di congkal sama Tuhan. Tuhan terima kasih itu. Tuhan terima kasih itu. Kikis, dikikis. Nah, waktu ujiannya itu. Kikis, kikis itu. Tapi kalau kita berikan. Tuhan, ujian. Terima kasih. Nah, itu makin lama kita akan makin sesuai dengan garap perguruan. Tapi ketika di ujian, apa ini kok hidup susah. Nah, itu makin jauh. Iya kan, itu mur-mur yang dibilang. Mur-mur. Menggerudu itu. Jadi ketika kita menghadapi ujian, kita suka cekat. Ya, panggilin, gunanya, ujian, 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 ujian. Makanya inilah gunanya apa, gathering dengan orang-orang yang seide. Kalau nggak seide seperti yang saya alami kemarin, waduh. Jadi kita mau langsung ke sana yang nggak bisa, nggak ada diri teman-teman. Karena kita sebutkan kemauan Tuhan, kita bisa berikan bapu itu sama Tuhan. Jadi kita harus berikan kemauan kita kan. Jadi sadar diri dulu, jangan pingsan terlalu. Terima kasih. Bagaimana Iwud? Bisa mengerti? Ada tambahan? Sudah pasti kelihatan sebentar lagi, almost full. Almost full, it's done. Kita sama bersihkan kita, apalagi nanti kalau, kalau kakak sudah join, wah komplit lah kita. Amin. Doakan ya, Omi. Dalam doa kita. Saya, ada tambahan saya? Boleh buka ini, 3T. Kutipan kita lebih yakin. Dari kutipan aja supaya kita lebih yakin. 3T, 1, 3 kali, titik 2. 3T, 1, 1, 1, titik 2. Kita cuma mau baca bahasa Indonesia-nya, jadi... Dan... Titik 3. Titik 2. Mulai dari Sam, Ars, Tony, Graham, here. Satunya 3 kali, 1, 1, 1, titik 2. Boleh ini ya, itu share. Jadi, mungkin pelajaran ini masih ada, tapi inilah yang menurut saya paling mengena di... Di dalam kita punya pengalaman sekarang, ini saya maksudnya kita, ini saya. Mungkin juga saudara-saudara ada yang kena. Aduh, kena ini artinya merasa bahwa ini adalah bagian saya dalam pengalaman Tuhan. Kita baca dari Sam, Ars, Tony, Graham, here. Kita baca ya, pakai translate bahasa Indonesia. Beberapa yang adalah pendengar tanah berbatu, mereka siap menerima sesuatu yang baru dan menarik. Ya kan? Kebenaran firman, firman kebenaran yang mereka terima dengan suka cita, mereka bicara dengan sungguh-sungguh. Ini ada tiga hal. Sungguh-sungguh dengan semangat, dan semangat mengacu pada iman dan harapan mereka. Ini kan ada tanah sedikit, kan? Dan bahkan dapat memberikan teguran kepada mereka yang memiliki pengalaman panjang untuk beberapa kekurangan yang jelas, atau karena kekurangannya antusias mereka. Jadi, salah satu yang di bagian terakhir ini adalah orang tanah berbatu ini mampu meng-encourage orang juga. Oh, kamu begini, 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 begini. Ya, sudah kan? Tetapi, belum sampai di situ, ayatnya masih lanjut. Tetapi, ketika mereka diuji dan dibuktikan oleh panasnya pencobaan dan godaan, jadi ketika orang itu ngomong, bisa ya. Tapi pas ketika diuji dan digoda dengan pisau pemangkas Tuhan, dan itu adalah firman Tuhan juga ya, karena firman Tuhan seperti pedang kan, bermata dua, dia lihat bahwa mereka dapat menghasilkan buah dengan sempurna. Nah, sebenarnya semua ujian dan tantangan, masalah itu sebenarnya itu adalah pilihan Tuhan supaya kita bisa lihat, oh ternyata kita bisa hasilkan buah atau enggak. Walaupun tanah berbatu, saudara-saudara, Tuhan bisa bikin kita berbuah. Karena kan Tuhan, masa cuma dari yang enggak ada Tuhan bisa bikin ada, jadilah ini. Masa di tanah berbatu enggak bisa? Ya kan, kalau kita belajar penciptaan? Bisa. Nah, yang penting kita lihat ini, kutipan ini dia bilang, ketika kita diuji dan di-proof oleh panasnya pencobaan dan godaan, kita bisa apa? Ikut Tuhan, kan? Nah, tapi di sini dia bilang bahwa mereka dapat menghasilkan buah dengan sempurna. Tetapi ini yang terjadi dan ini jadi amaran buat saya sendiri ya. Ini tetapinya ini ya. Tetapi semangat mereka mati, suara mereka diam. Mereka tidak lagi membanggakan kekuatan dan kekuatan kebenaran. Kekuasa dan kekuatan kekuatan dan kuasa kebenaran. Jadi ketika orang itu kena tegur, dulu yang jadinya, saudara-saudara harus bikin langsung diam. Kenapa? Diam itu artinya bukan marah. Tapi yang kita pernah bilang dulu, marajuk. Marajuk itu bahasa menadonya lambek. Marajuk. Marajuk, iya ya. Jadi akhirnya kuasa yang Tuhan kasih untuk tanah berbatu itu, diam sekarang. Nah, itu adalah sangat disesarkan. Orang yang misalnya dulu, iya ini benar. Ini bisa mengubahkan kehidupan saya. Kamu pasti bisa. Tapi ketika kena bagiannya dia, sudah nggak ada, diam suaranya. Jadi dia bukan diam suaranya, sudah nggak bisa mengatakan itu ada kuasa dalam kebenaran. Jadi itu saja yang sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Kak Lee, sudah tambahkannya. Terima kasih, Ray. Oke. Selanjutnya kita mau tanya lagi dari Kak Stanley. Bagaimana Kak Stanley? Saya mengerti, ada tambahan. Kak Stan, suaranya masih storming. Sudah balik, ya. Oh, iya, Kak, masih. Sudah balik, ya. Ini, thank you. Sudah bisa mengerti, ya, Kak, tapi ya. Iya, iya, iya. Bagi Tuhan, Kak. Iya. Bagaimana Kak Dolphin? Bisa mengerti, Kak Dolphin? Kak Dolphin bisa mengerti. Bagi Tuhan, Cece. Ada tambahan, Kak. So, cukup, Ce. Makasih. Makasih ya, Kak Dolphin. Selamat berjuang hari ini. Bagaimana Om Jeffrey? Om Jeffrey. Selamat pagi, Om Jeffrey. Kamu bisa dengar, Ge. Iya, bisa. Tante Nita. Bisa. Tante Nita. Terima kasih, Ge. Di. Pagi ini diingatkan lagi untuk kita. Terima kasih banyak. Mengerti, Ge. Oke. Puji Tuhan selalu berjuang, ya. Tante Nita dan Om Jeffrey, ya. Iya. Terima kasih, Ge. Om Kun bilang tadi, almost home, ya, Om. Jadi, ya. Oke. Bagaimana? Bagaimana keluarga Om Sutardi, Bobby, Michelle, Tante Esther? Om Sutardi bisa mengerti, ada tambahan. Tadi ada siar kutipan ini, apakah mau dibaca, Bob? Iya. Ini Om Sutardi. Iya, betul. Silahkan. Bentar ya, Om, ya. Kita ini. Ini tambahan dari Om Sutardi, ya. Kita copy dulu. Silahkan, Om Sutardi. Iya. Tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang mau ia, yang ia mau agar memerintah dirinya. Walaupun seorang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan di dalam Kristus. Dalam sekalian zaman agama 269.1. Jadi, tadi kan bahas, kalau kita mau singkirkan batu-batu, ya kan, batu-batu kita ini, seolah-olah kita ini enggak punya kuasa apa-apa kan, makanya harus jatuh. Jadi, seberapapun besar batu kita, ya, enggak ada yang terlalu besar sebenarnya kalau kita mau berikan kepada Kristus. justru yang tidak bisa kita ini adalah, jangan sampai simpan batu itu. Batu itu harus dihancur dulu kan, kita harus jatuh di atas batunya Kristus, hancur, baru batunya Kristus yang tinggal dalam kita, agar kita bisa jadi seperti yang kita pelajari pagi hari ini. Makanya, ini juga, kita sering masuk, aduh, saya enggak layak ini, enggak bisa ini, serahkan batu ini, ini. Karena apa? Karena kita sebenarnya belum begitu jatuh. Jadi, sejatuh-jatuhnya kita seharusnya, justru kita harus jatuh yang paling jatuh. Supaya betul-betul batu kita ini hancur. Makanya, kutipan ini di dalam Kristus, semua ada kelepasan. Tapi, kuasa itu hari ini ada di tangan kita kan. Apakah kita mau pilih, siapa yang akan perintah diri kita. Apakah Kristus yang akan perintah? Kalau Kristus yang perintah, atau kita, ayat yang sering kita dengar, kalau kita sudah mati bagi diri kan, karakternya Kristus yang terlihat, atau karakter kita yang terlihat. Kalau kita, batu kita sudah hancur, ya, artinya batunya Kristus yang bertahta dalam hati kita, maka yang keluar karakternya Kristus. Makanya, makanya, pagi hari ini mengingatkan, saya semua, kita semua, bahwa tidak ada batu yang terlalu besar, kalau kita bawa kepada Kristus. Semua harus kita hancurkan dulu, di atas batunya Kristus, agar, Kristus yang hidup dalam kita hari ini. Dan, ini ada di tangan kita hari ini. Ada di tangan kita. Kuasa memilih ada di tangan kita. ya. Kita jaga ditambahkan sedikit. Terima kasih, Om Sutardi. Terima kasih, Pak Sutardi. Terima kasih, Om Sutardi. Ya. Oke. Oke, bagaimana dengan Tante Esther Batubara? Apakah sudah mengerti? Ya. mengerti, terima kasih. Cuma Tante tadi terlambat. Oh, iya, nggak apa-apa Tante Esther. Bisa dilihat di mana, Gek? Iya. Oh, nanti di Youtube nanti upload ya Tante. Suka, nggak ada ya, kalau Tante tarik. Oh, iya, nanti di WA ya Tante, link-nya. Oh, iya, terima kasih, Gek. Ya, sama-sama Tante Esther. Bagaimana Tante Yanti? Apakah Tante Yanti dan keluarga mengerti pelajaran pagi hari ini? Terima kasih, Gek. Sangat memuatkan. Terima kasih banyak. Ya, puji Tuhan ya. Kita semua berjuang ya Tante Yanti untuk kalahkan atau hancurkan batu-batu semua dengan kuasa Tuhan ya. Ya, amin. Selamat pagi Tante Lika. Apakah Tante Lika bisa mengerti? pelajaran pagi ini ada tambahan? Selamat pagi, Gek. Terima kasih. Ada sedikit gangguan karena cuma berdua dengan cucu. Oh, tidak apa-apa. Tante. Tapi, kalau bisa dikirim ke YouTube biar saya bisa ulang ya, Gek. Ya, ada dikirim ya Tante. Terima kasih. Selamat pagi Om Bram. Apa kabar Om Bram? Selamat pagi Gedi. Ya. Baik, Tuhan baik. Tadi sore agak terlambat. Tidak apa-apa Om Bram. Apa yang saya tangkap dari tambahan tadi dari Pak Setardi, mungkin yang Uncle Randy juga sudah pelajari. Tidak ada yang susah bagi asal. Kalau kita mau, jadi masalah kita mau apa enggak nih? Kalau kita mau tinggalkan. Saya minta Tuhan mau dan Tuhan sanggup, nah kita mau enggak gitu. Itu aja sih yang saya tangkap dari tambahan tadi dari Pak Setardi untuk pelajaran renungan pagi ini. Terima kasih Gedi. Ya, mungkin nanti di YouTube saya bisa ini lagi. Terima kasih Gedi, Tuhan yang berkati. Puji Tuhan Om Bram ya. Puji Tuhan pagi hari ini. Sudah semuanya ini? Tidak ada hari ini. Lagi singgalnya. Lagi. 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 Oke. Oke. Kalau sudah tidak ada, sudah tidak ada ya Tante Marja? Sudah ya? Semua? Kalau sudah tidak ada, kita akan sama-sama tutup. Kita punya perbaktian pagi hari ini dengan menyanyi kembali memuji nama Tuhan. Dan kita mau minta pilihan dari Om Sutardi. Om Sutardi, suka lagu Noxion Om Bram? 166. Oke. Berusahalah kamu pada waktu pagi Bekerjalah selalu Jangan bersedih Bekerjalah sepanjang Janganlah menunggu Malam pun akan datang Habis kerjamu Berusahalah kamu Pada waktu siang Habiskanlah kerjamu Waktu masih terang Berhentianmu sedang Di surga yang terdum Malam pun akan datang Habis kerjamu Berusahalah kamu Pantai waktu petang Harjakanlah tugasmu Habiskan sekarang Bekerja sebelum lenyap Sinar matahari Dan timulah malam Tugasmu selesai Kita akan sama-sama berdoa Tapi sebelum itu Kita akan Ada berapa pokok doa Yang harus kita doakan Yang pertama Kita doakan Perjalanan Angkrendia Yang sekarang lagi di udara Dan nanti Midnight Akan sampai di Jakarta Kita doakan Semoga perjalanannya Tuhan tuntun Lindungi Dan biarlah Bisa sampai di Jakarta Dan kesehatannya Angkrendi juga Di Tuhan berikan Sehingga kita punya Rencana untuk Pekabaran Dikabarkan di Indonesia Pada bulan ini Dapat berjalan dengan baik Itu pokok doa pertama Dan yang kedua Kita juga doakan Hari ini Apakah Om Jeffrey hari ini Rencana penguburannya Pelepasan Pelepasan jenazah Om Jeffrey Tata Nita Kita doakan Jam 10 Bentar Dan Peju Tuhan Yvonne dan Laura Sudah tiba Selamat tadi malam Jam 11 Tolong didoakan Kita doakan Rencana Pelepasan hari ini Berjalan dengan Baik Dan lancar Dan semua Untuk kemuliaan Nama Tuhan Selamat untuk teman-teman Oh iya Bagaimana Yang lain Sudah-sudah Ada pokok doa Yang harus didoakan Saya ada Oh iya Siapa Yang mau ikut Ke Bali Siapannya Jadi Hati pikiran Semua ya Yang mau rencana Ke Bali Hati dan pikiran Semua Dan juga Yang gak ikut pun Bisa Mendoakan Bisa berkesempatan Online juga ya Nanti disediakan Semua Oke Bagaimana Ada yang lain kah Pokok doa Yang lain Kita berdoa juga ya Untuk perjuangan Kita punya batu-batu Hari ini Biarlah kita serahkan Semuanya kepada Tuhan ya Sehingga Nama Tuhan saja Yang dipermuliakan Oke Oke Untuk doa Kita mau minta Kesediaan dari Tante Marja Boleh berdoa Boleh Terima kasih Tante Marja Kita berdoa Bapak yang bertakta Di dalam kerajaan surga Pada pagi yang indah ini Kami datang lagi kembali Dengan penuh Keren dan hati Menaikan puji Syukur Dimana Tuhan Masih berikan kami Satu hari probation Untuk kami dapat Mengerjakan Keselamatan kami Dengan takut Dan gentar Terima kasih Pagi ini kami Boleh diingatkan Supaya kami Boleh Menerima Segala Pekabaran ini Untuk menyingkirkan Batu-batu kami Di dalam hati kami Bersihkan Keabat jiwa kami Ya Tuhan Biarlah kami Selalu Menerima Dengan penuh Kerendan hati Apa kata firman Tuhan Untuk dapat Menyucikan kami Membersihkan Keabat jiwa kami Ini Karena satu cacat Kami bisa Hilang untuk Selama-lamanya Bantulah kami Ya Bapak Sepanjang hari ini Untuk kami Boleh selalu Mengundang Tuhan Di dalam Kehidupan kami Supaya Menyingkirkan Segala hati kami Yang tidak benar Motif-motif kami Pikiran kami Tutur kata Dan tindakan kami Biarlah hanya Untuk puji Muliakan Dan tinggikan Tuhan Dan membawa Perkat Bagi sesama kami Bantulah kami Ya Tuhan Untuk kami Boleh berjalan Di jalan sempit ini Dengan penuh Sukacita Dimana Tuhan Bersama dengan kami Berkati Ya Bapak Gedi yang Selalu setia Dan Anak-anak muda kami Yang begitu setia Mengamarkan kami Supaya kami Bangun dari Tidur rohani kami Biarlah kami Boleh berjaga Dan berdoa Setiap saat Kami punya Hubungan yang erat Dengan Bapak Di surga Bantulah kami Ya Bapak Sepanjang hari ini Supaya kami Boleh meraih Kemenangan Yang daripadamu Pada pagi ini Kami berdoa Bagi Randy Dan Lely Yang dalam Perjalanan Ke Indonesia Sertai mereka Ya Bapak Supaya mereka Boleh tiba Dengan segala selamat Dan acara kami Faith Camp Di Bali Tuhan Campur tangan Semuanya Biarlah hanya Tuhan yang Dipuji Dan dimeliakan Berkati juga Acara Penguburan Dari Sudara kami Angki Biarlah ya Tuhan Semuanya Semuanya berjalan Dengan baik Dimana Tuhan Saja yang kami Puji dan Muliakan Berkati kami Semua ya Tuhan Yang di sum ini Juga yang Tak bersama kami Berikan kami Satu hati Satu pikiran Yang terdapat Dalam Yesus Biarlah kami Saling menopang Satu dengan yang lain Dengan penuh Kasih sayang surga Kami saling Mengingatkan Supaya kami Boleh bersatu Di dalam engkau Terima kasih Banyak Bapak Karena Bapak Selalu Mau mendengar Dan telah Menjawab Doa kami Pada pagi ini Terpujilah Namamu Kendak Bapak Saja yang jadi Bukan kendak kami Di dalam nama Yesus yang indah Yang sudah menjadi Tuhan Dan jurur Selamat kami Amin